Intro Hai anak-anak Miss, ketemu dengan Miss Melda pada video pembelajaran Matematika kelas 3. Nah murid-murid, sekarang kita membuka buku workbook halaman 61. Pada unit 6.3 kita akan belajar mengukur waktu. Anak-anak Miss, Miss sekedar mengingatkan untuk AM itu pukul 00.01 pagi sampai 11.59 siang. Nah untuk PM pukul 12.01 siang sampai 23.59 malam. Nah sekarang kita ke bagian 1. Kita akan menggambar jarum jam pada setiap gambar yang tersedia agar sesuai dengan gambar jam yang ada. Nah anak-anak Miss, sekarang ke bagian A. 9.25 pagi hari. Nah kita akan menentukan jarum pendek menunjukkan ke angka, ya ke angka 9. Tapi ingat ya nak, karena dia titik 25 berarti lewat. Harus kita membuat, mengarahkan jarum pendeknya lewat angka 9. Nah sebelum kita mengetahui lewat 25-nya Miss Melda ingatkan, jarak setiap angka membutuhkan waktu 5 menit pada jam. Kamu perhatikan, dari angka 12 ke angka 1 itu membutuhkan waktu 5 menit. Jadi 25 ke angka berapa nak? Ya ke angka 5. Nah kalian bisa mengerjakan bagian B, C, D, E, F sendiri ya nak ya. Nah kita lanjutkan bagian 2. Di bagian 2, kita disuruh menghitung waktu kedatangan untuk setiap perjalanan. Gambar jarum jam di posisi yang benar di setiap gambar jamnya. Nah kita menentukan waktu pagi hari atau malam hari di sebelah setiap jamnya. Nah kalian perhatikan, bagian A itu ada waktu mulainya, waktunya pukul berapa? Di situ tertera 10.55 pagi hari. Nah panjang perjalanannya berapa lama nak? Iya 9.5 jam. Nah kalau untuk bagian kedatangannya kita kerjakan 10.55 ditambah 9.30 sama dengan 19.85. Nah Miss Melda mau tanya, 85 ini apakah ada pada jam? Oh tidak ada Miss Melda. Karena putaran waktu di jam itu 60 menit. Jadi 19.85 dikurang 60 menit. Sama dengan 20.25. Dari mana datangnya 20.25 Miss Melda? Menit kita kurangi dan di waktu jam kita tambah 1 jam. Nah jadi dapatnya pukul 10.55 ditambah 9.30 sama dengan 8.25 malam hari. Itu sama artinya dengan 20.25. Nah untuk bagian B, C, D kalian kerjakan dulu sendiri. Nah sekarang kita masuk ke halaman 62 bagian 3. Nah murid-murid pada halaman 62 bagian 3. Ada gambar yang menunjukkan jam buka untuk kolam renang. Pukul berapa buka kolam renangnya? Waktunya. Nah kalian bisa melihat pada kolom yang tersedia. Nah ini kolomnya ya nak ya. Pada hari Senin sampai hari Minggu. Di situ tertera waktunya. Pada hari Senin bukanya pukul berapa sampai pukul berapa. Nah kita lihat bagian A. Berapa lama kolam buka pada hari Senin? Nah kita tulis ya nak ya. Kita cara pengerjaannya. 20.30 kita kurang 7.30 kita kurang jadi 13.00. Jadi pada hari Senin kolam renang buka berapa lama? Iya 13 jam. Nah untuk bagian B, C, D, E, kalian kerjakan di rumah dulu. Nah murid-murid buka bukunya halaman 65 bagian 1. Yaitu lengkapi informasi yang kosong pada jadwal stasiun kereta api ini. Nah ada kolom, kalian perhatikan buku kalian. Ada kolom destination itu tujuan, baru berangkat pukul berapa, tiba pukul berapa, dan waktu perjalanannya berapa lama. Nah sekarang nomor 1 bagian A. Tujuannya kota forest berangkat pukul 11 pagi hari, tiba pukul 2 malam. Nah yang ditanya berapa lama waktu perjalanannya. Nah kita tulis ya nak ya. 14.00 dikurang 11.00 sama dengan 3. Kita tulis 3 jam. Maka waktu perjalanannya adalah 3 jam. Kita tulis di bagian kolom waktu perjalanan. Nah untuk bagian B sampai F, kalian kerjakan ya nak ya. Sekarang nomor 2. Bagian halaman 65. Kita lihat, nah disini ada di bagian untuk nomor 2. Kita lihat jam di dinding stasiun. Gunakan garis angka ini untuk menentukan berapa lama sampai ke tempat tujuan. Setiap kereta yang berangkat. Nah ini kalian perhatikan, ini jam di dinding stasiun kereta. Nah ini ada garis angkanya. Nah kalian perhatikan waktu yang ditampilkan. Waktu yang ditampilkan itu pukul 3 pagi. Nah kereta api berangkat dari kota Forest pukul 11 pagi. Maka nah di bagian ini, maka yang ditanya lama perjalanan kereta api menuju kota Forest yaitu 11.00 dikurang 0.3.00 sama dengan 8 jam. Nah kita tulis, lama perjalanan kereta api itu adalah 8 jam. Nah untuk bagian B, C, dan D kalian kerjakan sendiri ya nak. Nah anak-anak mis, kita telah selesai pada video pembelajaran matematika kelas 3 hari ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran matematika berikutnya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax